Indonesia meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun ini dilakukan secara berkeadilan sebab masih banyak perusahaan yang belum melakukan kegiatan operasional secara maksimal. Meski pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini masih menggodok aturan THR, namun Kadin meminta agar pemerintah memberikan kebijakan yang berkeadilan baik bagi pengusaha maupun pekerja. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyebutkan skema kebijakan pembagian THR yang berkeadilan penting bagi pengusaha lantaran hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan kegiatan usaha secara maksimal. Untuk itu diharapkan ada kelonggaran bagi pengusaha untuk membayarkan THR di tengah kehidupan usaha yang masih sulit. Para pengusaha mengharapkan skema yang akan dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran THR itu adalah berkeadilan. Berkeadilan baik bagi sisi pengusaha maupun pekerja. Kalau saya berharap sebagai Ketua Kadin mengharapkan bahwa anggota seluruh pengusaha atau perusahaan yang ada di Kadin tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Berbagi sumber, ID Action.